tanggal 7 November itu festival budaya termasuk tadi saya lupa itu kontes kerbau cantik itu bagaimana Pak jadi perlombakan ya dia di ya tentu kerbau-kerbau cantik itu diperlombakan dimilai jadi ada Saleko kerbau Saleko ada telotong Boko ada bongatengnya ada balian ya ada pudu nah itu semua dirinya penilaiannya lihat ada ada dia karena karena ya Asanda terlalu secara detail paham itu yang jelas bahwa dipertandingkan dan itu ada nilai-nilai tersentuh ya yang ada melekat pada kerbau ini itu sehingga dibilang kerbau cantik ya karena nilai histori kerbau itu di Toraja di kalangan masyarakat atau raja itu ada ya karena sebuah ya karena sebuah proses adat yang ritual adat proses ritual adat pengguburan itu kerbau itu ada kaitannya ya ada kaitannya dengan itu dalam proses ritual adat pemakaman itu memiliki makna yang sangat dalam keberadaan dari kerbau itu dengan segala jenisnya iya berarti nilai kerbau ini sangat tinggi ya tinggi sehingga menjadi hadiah nantinya buat di festival perpaduan suara misalnya pemenangnya bukan dari Teraja Utara tetap mendapatkan Oh iya siapapun pemenangnya dia merah membawa Oh ya dia bawa untuk boleh dia jualnya setelah dapat boleh boleh dibawa tahun kemarin itu mamasa yang dapat dibawa enggak kayaknya dijual di sana kan harga jualnya tinggi ya lumayan lumayan di uang kan ini hai 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 hai